Dan kali ini kita menunjukkan stadion yang begitu megah, stadion yang begitu luar biasa di malam hari yang menjadi saksi, siapa akan menjadi pemenang antara dua tim, yaitu adalah PSMS Medan Horas menghadapi Persebaya Surabaya dalam langkah mereka untuk menjadi juara di Liga 2 TV1 musim ini setelah perjalanan yang begitu panjang. Jadi harus tampil total kedua tim ini, baik Medan maupun Surabaya. Ya Bung Toral dan Spot, selamat menyaksikan. Terima kasih Sandol dan juga buat Anda pemirsa dimana pun Anda berada, serta seluruh pencipta sepak mulai Indonesia yang menyaksikan partai puncak Grand Final dari Liga 2 TV1 yang kali ini menunjukkan stadion gelora Bandung Lautan Api yang ada di Gede Bage Bandung, Jawa Barat. Biasa, jauh-jauh datang dari Medan, jauh-jauh datang dari Surabaya, hanya untuk kiamat, yaitu adalah PSMS Medan dan Persebaya Surabaya. Kick-off babak pertama. Ikresif, mereka ingin menjadi juara dan kita lihat Rizadi Fauzi. Rizadi Fauzi dan GOOOOOOOL! Rizadi Fauzi melakukan sebuah tendangan yang akhirnya bisa merobek gawang dari tim Persebaya 0-1 saat di Persebaya Surabaya untuk letas PSMS Medan disana gelora Bandung Lautan Api. Sentuhan pertama, peluang pertama bagi Persebaya lewat Prisadi Fauzi. Dari sudut sempit, dia melepaskan syuting ke tiang dekat, ke pojok yang tidak disangka oleh penjaga orang Abdurrohim. Dan 1-0, Persebaya unggul sementara. Dijuara persyelikatan terakhir di tahun 84-85. Sedangkan tim Persebaya Surabaya terakhir kali ini di juara di era persyelikatan pada tahun 1987. Oh, kali ini tendangan bebas. Ya, bisa kita lihat, Pemirsa, situasi di area penalti. Ada Fred dan Andri Muladi. Kita lihat duel dalam area atau dalam posisi yang sangat berdekatan. Kedudukan. Wow, ini bisa dibayangkan ya bagaimana tegangnya pemain yang mengambil eksikusi penalti seperti Bintar Wirahadi kali ini. Kita lihat, Pemirsa, Bintar Wirahadi, pemain asal Bali yang kali ini bersiap-siap dengan Husswar Sapudra. 1, 2, 3. Kesempatan kali ini, Bintar Wirahadi dan kita sesinggal Pemirsa, Rivasudai. PSMS Medan berhasil menyempatkan kedudukan menjadi satu-satu untuk Persebaya Surabaya. Tim PSMS Medan menghadapi Persebaya Surabaya dalam Grand Final. Liga 2 TV1. Sembilan menit, game out, satu-satu. PSMS Medan lewat pemain senior, titik penalti. Imade Wirahadi menyempatkan kedudukan. Dua striker mencetak gol. Luar kotak penalti dan Rony Fatahila kembali. Dan berluar lagi yang saat juga Pemirsa. Luar biasa. Tendangan Bika Ambon. Tendangan yang sangat membuat suasana saat ini. Barga buru kembali. Rony Fatahila melakukan tendangan roket. Kalian lihat. Seolah-olah Ronald Koeman dia. Melepaskan syuting dan mengarah ke tiang jauh. Gagal dijangkau. Miswar Saputra ada deflected. Luar biasa kita lihat Pemirsa. Ini adalah percobaan kedua dari Rony Fatahila. Bukit Barisan di lini pertahanan dari PSMS Medan. Yang akhirnya mencatatkan namanya di papan skor. Dan selebrasi yang dilakukan oleh si Bukit Barisan. Restika membuat skor menjadi 2-1. Dan ini dia kita yang pemirsa. Selebrasi khas yang dilakukan. Disamakan oleh Medan. Dan Medan kembali unggul. Dan kali ini Surabaya memiliki kans kembali. Untuk bisa menyambangkan kedudukan. Sebelum peluit babak pertama dibunyikan oleh Wasir Hadiana. Ini dia pelanggaran yang terjadi. Ketika Fredian Wahyu dianggap melakukan pelanggaran terhadap Rendy Irwan. Iya kita lihat ada duel antara Fredian Wahyu dengan Rendy Irwan. Yang penetrasi masuk ke area penalti. Dan akhirnya Hadiana. Klik kita saskap pemirsa. Ini dia Irfan Jaya. Mas Irfan Jaya. Irfan Jaya go. Gagal dengan tenaga penalti. Tetapi rebound mentaliti ditunjukkan oleh Irfan Jaya. Membuat skor menjadi imbang kembali. Abdurrohim hampir mengagalkan ambisi persebaya. Mengagalkan watching the ball. Rebound milik Irfan Jaya. Tidak ada ampun. Ketiang jauh lagi. Ke pojok. Dan skor 2-2. Irfan Jaya. Ya Irfan Jaya. Wani. Itulah dia pemirsa. Bagaimana skor menjadi imbang menjadi 2-2. Ketika Abdurrohim membaca dengan antisipasi. Bola bergulir kembali. Dan boom. Itulah dia. Tenjala ya. Dan kick off. Bawa kedua. Baru saja dilakukan oleh Wasid Hariana. Sudah 4 gol tercipta di malam hari ini. Dan kedua tim masih sama kuat. Alias imbang. Dalam poinnya di malam hari. Roni Fattahila ambil habis. Roni Fattahila ambil habis. Itu yang seringkali membuat pemain persebaya memiliki ruang tembak. Organisasi pertahanan atau pengambilan keputusan Roni Fattahila. Suhandi memberikan ubat-ubat. Elton Maran. Sayang sekali. Kita lihat pemirsa. Sentuhan pertama awal. Randy Irwan. Oh. Kita sangat-sangat pemirsa. Bagaimana. Roni Fattahila dan Randy Irwan. Terlibat. Terlibat keras. Emosi. Kita lihat. Mulai terpicu emosi. Dan terutama Roni Fattahila. Yang sebetulnya sudah menerima kartu kuning. Kita lihat. Ada ketidakpuasan. Tapi memang tidak harus seperti ini reaksinya. Terutama Roni Fattahila. Ada kepanikan saya pikir. Ya. Teriakan diberikan oleh Freddy Yan Wahyu. Tapi Roni Fattahila melakukan gerakan mencekik. Ya. Randy Irwan. Yang sebetulnya untuk babak kedua. Masa Resmedan mengaripi persebaya Surabaya. Dua menit tambahan waktu. Kita lihat bagaimana cukup emosional. Fredian Wahyu ya. Bekanan dari tim SMS Medan. Dan kartu kuning saya lihat kepada Gusti Sandria. Ya. Kali ini M Hidayat. Hahaha. Perasaan bahwa waktu telah habis. Dan kita kembali lagi pemirsa. Selamat pesan-pesan berikut ini. Ini dia bagaimana 15 menit pertama. 15 menit yang harus dilewati oleh dua tim berbaju hijau. Ya itu pemirsa. Ya tersisa satu pergantian pemain bagi PSMS Medan. Bagi Jajang Nurjaman. Untuk melakukan perubahan. Di dalam kotak penalti. Riki Kayame. Dan. Goal. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Kita lihat. Riki Kayame mendapatkan empat. Dia dorong bola. Irfan Jaya tanpa kontrol. Dia taruh bola ke tiang dekat. Gagal dihadap Abdul Rohim. Kecerdikan. Ketenangan. Dan juga naluri gol dari Irfan Jaya. Pemain yang bukan hanya bisa ngobrak-gobrik. Tapi juga bisa menyelesaikan peluang. Irfan Jaya. Mencetak golnya yang kedua. Dalam partai puncak. Yang semakin mendekatkan dirinya. Sebagai most volleyball player. Atau MVP. Liga 2 untuk musim ini. Apabila juga persepai Surabaya. Bisa mempertahankan. Riki Kayame. Berhasil mencuri bola. Riki Kayame. Peluang emas. Permada kontrol penalti. Masih Irfan Jaya. Kesemua tepungan pertama. Irfan Jaya. Isingnya. Hanya Abdul Rohim lah. Yang membuat upaya Irfan Jaya kali ini. Gagal membuahkan gol. Saya pikir. Liga 2 ini. Di penghujungnya. Di partai puncaknya. Atau bahkan sejak 8 besar. Dilakukan. Ya. Wadian Wahyu. Dengan Riki Kayame. Jika kembali terlibat kelas. Sementara Riki Fatahila. Juga terlihat begitu emosi. Masih terlihat. Kita lihat saling mendorong-mendorong. Pemain dari tim Persibat Surabaya. Dan juga. Pemainan selanjutnya. Berhasil. Ex-Celsi. Dan akan kita tunggu bagaimana. Alwi Selamat. Masih Alwi Selamat. Oh. Jerakan kewala yang sangat baik. Dari Alwi Selamat. Bisa kembali bola. Ditahatkan dia oleh Abu Dizal Molana. Dan kali. Oh. Sebuah peluang intan emas. Permata berliang. Peluang dari Miswar Sabutra. Peluang yang tidak akan pernah didapatkan oleh Imade Widahadi sebaik ini lagi. Final. Saat-saat terakhir. Kesalahan besar dari Andri Muladi. Di depan gawang. Seorang striker. Roni Fatahila. Roni Fatahila. Sudah terpancing emosinya. Dan akhirnya berapa kali melakukan gerakan-gerakan. Yang boleh dibilang cukup. Seketalian pemirsa. Ya. Dorongan atalkan pertama dari Roni Fatahila. Gangguan kedua dari Roni Fatahila. Dan ini dia. Mari kita lihat sebuah tackling yang ketiga dari Roni Fatahila. Yang memancing Yogi Nofria. Iya. Sudah satu kartu kuning. Saya pikir Roni Fatahila. Layak mendapatkan kartu kuning berikutnya dari Wasit Hadiana. Yogi Nofria. Dan akhir. Dari drama Liga Dua musim ini. Baju hijau. Persebaya Surabaya. Akhirnya menjadi juara dari Liga Dua musim ini. Setelah dalam partai puncak. Kali ini bisa kita saksikan pemirsa. Mereka berada menjadi saksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.